Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil yang bekerja di museum, nah sebenarnya ia juga sama seperti orang yang bekerja di perguruan tinggi, ya dosen gitu ya. Jadi personil museum, seperti kurator contohnya, mereka sebenarnya sama dengan dosen. Jadi harus melakukan riset-riset, kemudian berpikir, dan juga mencetuskan gagasan-gagasan. Nah, hanya saja hasil yang diperoleh oleh para personil museum, tujuannya adalah untuk menyajikan pengetahuannya itu untuk masyarakat secara umum, baik itu orang awam, maupun baik itu orang awam, maupun orang yang hanya menjadi semacam penggemar atau penikmat sejarah dan budaya, dan juga untuk maupun untuk peneliti. Jadi para personil museum itu bisa bekerja untuk orang awam, para penikmat sejarah, dan juga para peneliti. Nah, tetapi memang dosen itu pekerjanya sama, tetapi diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa sebagai calon intelektual. Jadi lebih khusus lagi itu ya. Jadi sebenarnya kegiatan riset menulis, kemudian juga berpikir, dan mengeluarkan gagasan, ini merupakan satu kegiatan yang berkaitan dengan intelektual. Nah, jadi personil museum itu memang kegiatan intelektualnya harus dilakukan. Ya, jadi mereka mempunyai tugas untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang awam yang katakanlah kurang sekali pengetahuan sejarah dan budaya maka mereka sebenarnya memerlukan informasi-informasi yang baru. Nah, kemudian untuk para penikmat sejarah dan kebudayaan, mereka sebenarnya ingin mendapatkan semacam kebahagiaan tersendiri. Ya, karena mereka juga akan mendapatkan informasi dan pengetahuan baru. Nah, sementara di kalangan ilmuwan, personil museum itu juga akan membantu terutama dalam proses riset yang dilakukan oleh para peneliti terutama yang berkaitan dengan budaya lokal dan juga sejarah lokal. Nah, jadi pada intinya memang benar bahwa personil museum bertugas untuk mencerdaskan bangsa ya, dan juga melakukan pendidikan karakter nah, supaya masyarakat itu akan bisa memahami ya, apa yang telah terjadi pada masa lampau dan juga bagaimana masyarakat tidak melakukan hal-hal yang merugikan nah, sehingga kita tahu bahwa di dalam sejarah orang tidak boleh melakukan kesalahan yang sama berkali-kali ya, karena membuat kesalahan berkali-kali berarti masyarakat itu tidak pernah belajar dari sejarah dan kebudayaan nah, kalau mereka belajar terhadap sejarah dan kebudayaan mereka paling tidak akan memiliki kesadaran bahwa bangsa mereka atau nenek moyang mereka pada masa lampau sudah memiliki pengetahuan yang luas sudah mempunyai strategi-strategi dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan jadi respons mereka yaitulah yang tampak pada produk-produk kebudayaan lokal maupun sejarah lokal jadi bangsa yang cerdas bangsa yang intelektual itu adalah bangsa yang selalu menggunakan sejarah dan kebudayaan sebagai acuan terutama dalam pengambilan keputusan keputusan yang penting jadi pada intinya orang kalau belajar sejarah dan budaya maka orang itu akan menjadi bijaksana baik dalam berpikir maupun di dalam bertindak atau berperilaku sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati